Sesuai dengan pembahasan, misalnya kalau ada pedagang ya, misalkan misalkan contohnya aja telur ya, misalnya harga lama itu 20, nah terus tiba-tiba sekarang naik 22, tapi stok lama itu masih ada dijual dengan harga baru, itu dibenarkan apa enggak Ustadz, orang pedagang kayak gitu. Terus ada juga yang satunya lagi, sesuai Ustadz, kalau yang harga baru ya tetap baru gitu. Maksudnya sekarang, kemarin masih ada stok lama, tapi harganya tetap lama gitu Pak Ustadz. Itu yang satunya itu kurang dibenarkan ya Pak Ustadz, yang stok lama tapi dihargai harga baru gitu Ustadz. Itu tidak dibenarkan apa bagian Pak Ustadz. Syukurkan, jajak Allah heran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selagi barangnya masih bagus, mau dijual dengan harga lama, harga baru, harga akan datang, dan selagi anda redha membelinya, hukumnya halal. Allah tidak pernah menentukan, dan Rasul tidak pernah menentukan, stok lama, harga lama, stok baru, harga baru, stok akan datang, harga akan datang, tidak. Allah hanya mengatakan, Kecuali kalian melakukan transaksi perniagaan, yang kalian saling redha. Dan Nabi mengatakan, Kecuali beli itu dengan saling redha. Dia wajib menjelaskan bahwa barang stok lama. Tapi, harganya baru. Terserah dia. Kalau anda redha silahkan beli, kalau anda tidak redha silahkan tidak beli, tidak ada masalah. Terima kasih.